Halo netizen, ini adalah New Kia Carnival Facelift Ya, jadi di acara Kia yang ada di Mall Kota Kasablanca ini PT. Kereta Indo Arta meluncurkan Kia Carnival versi facelift yang sudah meluncur lebih dulu di Korea Selatan Dan untuk di tahap-tahap awal ini, mereka baru menghadirkan yang versi dynamic ya Belum yang paling atas, yang tipe premier Jadi, untuk awalnya ini akan tipe biasanya dulu, nanti ke depannya nanti akan ada varian yang lebih mahalnya lagi Jadi, untuk yang versi premier ini akan menyusul ya Nah, untuk yang versi dynamic ini, memang gue belum dapet harga karena ini gue syutingnya sehari sebelum launching resminya Tapi, nanti akan gue cantumin di description di bagian bawah Dan, kita bahas eksteriurnya dulu Untuk tampilan depannya ini juga sudah pakai bahasa Kia kekinian ya Yang kayaknya sudah beda banget sama Kia yang dulu yang masih tiger nose Memang di bagian grillnya terutama, tapi di bagian lampu depan dan lampu belakangnya tuh kayak bentuk huruf L gitu loh Jadi, di bagian sini nih, DRL-nya bentuknya tuh kayak huruf L Terus di bagian lampu belakangnya juga kayak huruf L Dan, ke depannya mobil-mobil Kia yang lain kayak contohnya si Kia Picanto yang facelift itu juga kayak gini mukanya Jadi, bisa dibilang bahasa desain Kia yang baru tuh kurang lebih akan seperti ini Nah, untuk yang tipe premier kurang lebih kayak gitu tuh Jadi, peleknya agak sedikit beda dan spionnya sedikit lebih kecil Jadi, nanti itu akan menyusul Sekarang kita dapatnya yang tipe dynamic dulu Dan, untuk grillnya juga ini unik ya Karena ada aksen-aksen diamond seperti ini Maksudnya kayak krom-kroman yang titik-titik gitu Dan, untuk lampunya ini juga beda Jadi, lampunya kalian, kalau yang dulu tuh dia kayak Dua proyektor ganda yang terpisah Low beam dan high beam Sekarang tuh dia bertumpuk Bejejer vertikal seperti ini Dia ada empat set proyektor Dan, dia juga ada DRL yang switchback dengan lampu sen LED Di bagian bawah juga ada fog lamp LED Yang modelnya tuh kayak dua kotak gitu Dan, di bagian depan ada sensor parkir 4 titik Di bagian sini juga sudah ada radar Karena dia juga sudah smart cruise control Tapi, untuk yang versi dynamic ini Dia belum ada kamera 360 Nanti adanya di tipe premier Dan, kalau kita lihat ke bagian cupnya ini juga unik ya Ada power bulb seperti ini Biar lebih sporty juga Dan, di bagian kaca depan Di balik spion tengah Itu ada satu buah kamera Untuk memantau traffic di depan Lanjut ke bagian samping Untuk velgnya yang tipe dynamic tuh seperti ini Jadi, dia lebih kecil 18 inci Two-tone Polis Di sini, bannya berukuran 235-60 R18 Rem Depan belakang sedis Brake sudah lengkap dengan ABS EBD Brake Assist Traction Control Stability Control Hilfar Assist Dan lain-lain Lanjut lagi, di bagian spionnya ini Masih sama seperti Kia Carnival yang sebelumnya Yang versi awal Yang model itu masih Membulat besar seperti ini Dan, tadi ya Untuk yang tipe dynamic ini Belum ada Kamera 360 Nanti baru adanya di tipe premier Dan, dia juga sudah ada Keyless entry pastinya Dan, sudah ada auto-folding juga Nah, untuk si kuncinya Itu seperti ini Jadi, kuncinya itu mirip seperti kuncinya EV9 yang baru Dan, kalau dilihat ini unik ya Karena, dia ada logo Kia di sini Yang kalau kita berinteraksi dengan remote-nya ini Misalnya kita unlock gitu ya Tuh, dia ada kedipan warna hijau Kalau kita lock, itu juga sama Nah, untuk tombol-tombol itu dia ada di bagian samping Ada tombol lock Unlock Buka bagasi Di baliknya Aero tombol untuk remote engine start Dan buat buka power sliding door Kanan-kiri seperti ini ya Nah, jadi sudah Cukup unik Dan, bahannya memang beda sih Dibandingin yang EV9 punya Tapi, tetap unik dan Keren Tuh, keren ya Ada logo hijau gitu Di Tulisan Kia-nya Dan Untuk di bagian atas Juga ada tetap ada roof rail Dan di bagian pilar C sini Juga ada Aksen 3D yang Ini Cakep sekali Lanjut ke bagian belakang Ini juga sama seperti lampu depannya Jadi, modelnya tuh Yang tadi ya Kayak huruf L Seperti ini Dan Untuk emblemnya Di sebelah kiri ada emblem Carnival Ada Sensor parkir 4 titik Dan ada kayak semacam Apa sih namanya nih Underguard gitu ya Warna-nya Satin silver gitu Dan Di belakang sini Lampu pelatang baru memang masih bolam Sudah ada kamera mundur Untuk kacanya Dia sudah ada di foger belakang Terus ada wiper yang tersembunyi Di balik Spoiler Dan Juga sudah ada Digital rear view camera Di atas juga ada Antena shelving Untuk bagasinya Dia juga sudah elektrik Dan Akhirnya Si lampu sennya tuh Pindah ke atas ya Karena tadinya kan Dia ada di bagian bawah Sekarang cuma ada reflektor Dan lampu mundur aja Nah, seperti ini Bagasinya Kalau Jok baris keempat Itu lagi ditegakkan Jadi Sama seperti sebelumnya Dia tuh Modalnya tuh 11 seater Jadi ada Empat baris Jadi di depan tuh ada Dua Tiga Jadi lima Terus disini ada Tiga lagi Jadi berapa tuh Delapan ya Terus di baris ketiga yang terakhir Ini ada tiga orang Tapi Ya seperti yang bisa kalian lihat ya Ini Sempit banget Untuk anak kecil aja Jadi kalau mau maksain tuh Sebetulnya agak gak tega ya Mendingan ini dilipat Yang memang agak keras Tapi Sekalinya udah kelipat Ini gampang sekali Dan Jadiin bagasi aja udah Jadi kan lebih enak gitu ya Lebih Flexible Bagasi tetep lega Dan gak nyempit-nyempitin Jok yang di depan Nah, walaupun begitu Kita tetep dikasih Seatbelt tiga titik Di kiri dan kanan Dan ini untuk Seatbelt yang di baris Ketiga ini Ini juga sama Ada power outlet 12V Terus disini tuh kayak ada Tempat penyimpanan Buat toolkit Di sebelah kirinya Juga ada tempat penyimpanan Terbuka seperti ini Dan untuk di bagian bawah Joknya ini juga Kayaknya gak ada apa-apa ya Mungkin band sharepnya Lebih gampang dari Bawah atau Ada cara lain Oke Sekarang kita tutup aja sih Bagasinya Oke, sekarang kita lihat ke Ruang mesinnya dari Kia Carnival Facelift ini Nah, untuk mesinnya masih sama Dia menggunakan mesin Smart Stream Diesel 2200 cc 4 silinder turbo charge Dan Tenaganya masih sama Seperti yang sebelumnya Yaitu di sekitar 190an PS Dan torsi sekitar 441 Nm Dan untuk pilihan Transmisinya Cuma ada Transmisi otomatis 8 percepatan Ke roda depan Untuk ruang mesin juga Cukup rapi Ada engine cover Yang ada tulisan Turbo Lihat sekali Dan capus ini juga sudah ditopang oleh Strathaddle Oke, sekarang kita tinggal Tutup aja Dan kita cek Interior depannya dulu Nah, untuk yang di versi Dynamic ini Sebetulnya sudah cukup oke ya Karena Sudah pakai Bahasa desain interior Kia yang baru Yang nanti akan gue tampilin di layar Dan jognya juga sudah Full weather Electric seats Juga sudah lengkap Bisa maju-mundur Naik-turun Terus ada Lombar support 4 arah juga Sudah ada Side airbags Dan Jognya juga bagus Sudah ada heated and ventilated seat juga Dan Sudah ada memory seat Oke, sekarang kita masuk Nah, untuk Bentuk dashboardnya sih Ini kurang lebih Masih sama Cuma ada beberapa panel yang baru gitu ya Setiri ini masih sama banget bentuknya Dan dia juga senada seperti di Jog ya warnanya Kulit cokelat seperti ini Dengan Pengaturan yang Lengkap Dia bisa Tilteleskopik Dan Tombol audio ini juga lengkap banget Dia ada Volume Voice comment Anggut untuk telepon Ganti track Mode Menu favorit Di tengah ada klakson dan airbag Dan di sebelah kanan juga ada pengaturan MID Cruise control yang juga sudah adaptif Jadi sudah Smart cruise control Dan ada lane following assist Di balik setir juga ada paddle shift Untuk menaikkan dan menurunkan gigi Terus di combination switch-nya ini juga ada Tuas wiper sudah otomatis Pengaturan wiper belakang lengkap Dan di sebelah kanan Untuk pengaturan Lampu juga sudah otomatis Ada fog lamp depan Dan ada auto Hibing juga ya Untuk S1 Cluster-nya ini Kita kontakkan aja Di bagian sini ada Start-up button-nya Kita klik dua kali Nah Waktu berkendara Waktu berkendara Konsumsi BBM rata-rata Dan memang sih Tampilannya cuma Dua ini doang Karena sisanya itu ada di layar Tengah Ini akan gue jelasin Lanjut ke sebelah kanan Ada ventilasi AC Bisa dibuka tutup Ada tombol untuk Stability control Di sini juga ada buat matikan Power door Untuk bagasi Dan power sliding door-nya Di bagian bawah juga ada Kotak seat ring Tuas ada Ini Tuas membuka tak Untuk pedal juga Masih model gantung biasa Dan ada footrest Untuk naruh kaki kiri Untuk di bagian Door trim ini Juga sama seperti Di bagian Joknya Dia warnanya coklat Dan dia two-tone Jadi ada warna taupe Seperti ini Tulisannya TAUPE gitu ya Serta ada handle Yang warnanya satin chrome Tadi ada memorisnya di sini Untuk power window Dia all auto Sudah ada window lock juga Central locking Pengaturan spion Di sini lengkap Dan ada Pelipatan spion Dengan indikator Blind spot monitor Untuk audionya Yang versi dynamic ini Masih speaker standar gitu ya Dan Di tipe Premiere Itu baru Ada audio Bose 12 speaker Seperti yang lama Jadi makin mantep lagi ya Di bagian bawah Ada door pocket Sama door trim Yang ada cup holder Untuk tweeter Di sini juga ada Kayak three way gitu ya Jadi udah cukup oke Dan Di bagian sun visor Ada cermin Card holder Dengan lampu rias Yang masih bohlam Untuk digeser Juga udah bisa ya Jadi bisa menghalau sinar matahari Lebih baik Untuk spion tengah Di sini bisa kelihatan ya Dia sudah Auto dimming Tapi gak cuma itu Seperti yang gue bilang tadi Ini juga ada Digital rear view mirror Jadi Ada Layar Layar digital Seperti ini Yang bisa Menampilkan Gambar di belakang Jadi kalau misalnya Si mobil itu lagi penuh Gitu ya Ada banyak orang Atau barang Sampai penuh Kita bisa lihat Kondisi traffic Di belakang dengan jelas Lewat si Digital rear view mirror ini Tapi kalau gak suka Tinggal Flick ke depan Dia balik Jadi kaca lagi Di bagian atas ini Juga ada lampu Baca seperti ini Yang sudah LED Bisa Individual juga Dan disini juga ada Switch untuk membuka Sunroof depannya Dan Sunroof belakangnya Jadi dia ada Double sunroof Bisa dibuka Seperti ini Dan untuk Sunshade nya memang Masih manual Depan belakangnya Tapi intinya Kacanya itu bisa Dibuka Seperti ini Keren ya Untuk di bagian Layarnya juga Seperti ini Jadi seperti Produk-produk Terbaru Yang punya Apa namanya Interface baru Yang kelihatan Lebih sleek Dinamis Dan lebih mewah juga Jadi Untuk audionya Kurang lebih sama ya Ada audio Lewat radio Dan juga ada Sounds of nature Jadi kalau Digedain suaranya Seperti ini Suaranya unik-unik lah Mirih seperti Mobil-mobil Kia Hyundai yang lain Juga sudah ada Bluetooth USB Dan pasti juga sudah ada Apple CarPlay Android Auto Ada penampilan Keyblad juga Jadi ada kompas Dan keyblad nya Arah kemana Telepon Projection ponsel Juga Android Auto Apple CarPlay Tadi ya Ada online Manual Book Dan ada Settingan layar Dan kendaraan yang Tadi ya Nampilinnya tuh Di sini Jadi untuk Adas nya tuh Settingannya di sini Dia juga sudah ada Smart Cruise Control Ada Forward Safety Atau Autonomous Emergency Braking Waktu pengereman Juga bisa diatur Dan ada Safe Exit Assist juga Lalu ada Driver Tension Warning Ada Front Departure Alert Parking Safety Ini juga buat Sensor Parkir Terus ada Rear Cross Traffic Safety Juga Di bagian suhu Ini untuk Sirkulasi udara Automatis Di bagian kursi Ini juga ada Easy Access Jadi kalau kita Matiin mobil Joknya ini akan mundur Supaya kita lebih Gampang Untuk keluar Di bagian lampu Ini juga ada Triple Turn Signal Atau One Touch Turn Signal Yang bisa 3x, 5x, atau 7x Kedip Ada Welcome Mirror And Lights Delay Lampu Interior Atau Lampu Depan Lebih tepatnya Dan ada High Beam Assist Juga Di bagian pintu Ini untuk Auto Door Lock Auto Door Unlock Ada kecepatan Untuk Power Tailgate Ada Smart Tailgate Smart Sliding Door Tailgate Auto Close Di bagian comfort Ada Rear Occupant Alert Dan Wireless Charger Ya seperti itulah Kurang lebih Dan di bagian cluster Ini juga ada Menu untuk Brightness Setelan kamera Terus ada Blue Light Filter juga Di bagian Tema Nah ini bisa milih ya Mau yang Simple seperti ini Atau mau yang Circle Jadi Circle itu lebih Bulet Dan temanya juga Bisa kita pilih Mau yang Style A Seperti ini Style B Dan Style C Atau bisa ngikut Mode berkendara juga Lanjut lagi Di bagian pemilihan konten Dia juga ada Display untuk Lampu ya Jadi kalau kita Atur tuas lampunya Dia Tahu posisinya dimana Dan ada IC Road Warning Suara Sambutan Terus ini untuk General Setting juga Ya kayak Settingan layar Head Unit biasanya Dan untuk kameranya Dia seperti ini Jadi Untuk yang tipe Dynamic ini Dia belum ada Kamera 360 ya Jadi baru ada Kamera mundur aja Dan Seperti itulah Kurang lebih si Layarnya Jadi cukup oke ya Nah di bagian bawah sini Ada dua buah Ventilasi AC Bisa dibuka tutup Dengan Tombol lampu hazard Yang berkedit Yang mobil Eropa Dan panel tengah ini Panel sentuh ini Juga Bisa Dual function Jadi Ini sekarang lagi Panel Navigation Atau Infotainment gitu ya Jadi sekarang itu ada Home Map Search gitu ya Tapi kalau kita Klik yang ini Dia berubah menjadi Panel AC Dan Knop-knop Dial ini Juga berubah menjadi Pengaturan suhu AC Jadi untuk suhu AC nya Paling panas bisa di 27,5 Dajat Celcius Dan Paling panas Paling dingin ya Sorry Di 16,5 Dajat Untuk fan speed ada disini Zona AC lengkap ya Bisa ke depan Bisa ke kaki juga Untuk rear Nah dia jadi Seperti ini Jadi dia triple zone Bisa synchronize juga Untuk yang sebelah kirinya Juga ada buat Defogger Auto climate Terus ini untuk suhu Yang sebelah kiri Dan kalau di klik Dia jadi volume Button Sama tuning button Seperti itu ya Keren Nah untuk di bagian bawah Juga ada panel USB charger Yang kayak Hyundai Yang baru-baru gitu ya Yang disini tuh ada USB-C Yang bisa configurable Jadi ada Ngecharge biasa Atau kalau di klik Dia jadi koneksi ke Head unit Di sebelah kanannya Dia charger biasa Dan ada indikator untuk Qi wireless charger Yang ada di bagian sini Serta di paling kanannya Ini ada buat Power outlet 12V Jadi maksimal 180W Di bagian tengahnya Di sini juga ada Dial untuk pemindah gigi ya Jadi tinggal injek rem Pindah ke kanan Untuk drive Setengah ke kiri Untuk netral Dan paling ke kiri Untuk masuk ke gigi mundur Untuk P-nya Tinggal pencet tombol P Dia tadi 8 speed Automatic Tor Converter Ada drive mode juga Di sini ada 4 ya Ada Eco Normal Sport Dan Smart Smart-nya menyesuaikan Gaya nyetir kita Dan ada auto hold juga Berikut dengan Electronic Parking Brake Tadi ya ada Heated and ventilated seats Untuk kedua jok depan Ada sensor parkir Dan ada Kamera parkir juga Dua buah kapol Dari sebelah kiri Ada tempat penyimpanan Dan ada Glossbox tengah Yang cukup dalam Ambrasi ini juga empuk Dan glossbox utamanya Ini juga dalam Sudah ada lampunya juga Dan pasti juga sudah ada Airbag Untuk penumpang depan Oke Segitu aja Untuk di bagian Kabin depannya Dari Kia New Carnival Facelift 2024 Tempat ini Sekarang kita matikan Gak tinggal layarnya Sleek banget ya layarnya Oke Langsung kita pindah Ke kabin belakang Oke Sekarang kita lihat Ke baris tengahnya Dari si Kia Carnival Facelift ini Untuk buka pintu geser Itu bisa ditarik Atau bisa klik Tombol yang ada Di handle-nya Ini Nah Untuk jok belakangnya Sama seperti Kia Carnival Sebelumnya Dia masih model yang Ada bangku banyaknya Gini ya Belum pakai Captain seat yang Proper Karena untuk di tipe Dynamic ini Dia masih layout Eleven seater Jadi belum Seven seater yang lebih eksklusif Mungkin nanti di tipe Premiernya Akan Jadi seven seater Dan Untuk Jok yang paling luar Itu ada armrest Di sisi luarnya juga Dan dia juga adjustable Jadi mau Segini Mau segini Itu bisa diatur Di sini ada recline Ada Sliding juga Dan kalau kita duduk Ini juga Ya cukup oke lah Untuk posisi duduknya Cukup nyaman Tapi emang Rasanya kayak kurang eksklusif Gitu ya Karena ini emang tipe yang Biasa Belum yang top of the line Dan Untuk posisi Di Paling mundur ini Ini juga masih oke lah Di sini posisi berkendara gue Tinggi gue 170 cm Masih ada empat jari Ada seatback pocket Di belakang kedua jok depan Dan khasnya Hande Kia ya Dia ada Colokan di bagian Samping Jok depan ini Dia USB-C Dan ada tombol untuk Pengaturan Recline dan sliding Dari jok Penumpang depan Ada dua buah cup holder Satu smartphone holder Dan ada power outlet 12 hole juga Di bawahnya lagi Juga ada tempat penyimpanan terbuka Nah untuk jok tengahnya ini Juga bisa dilipet Buat jadi Armrest ala-ala ya Walaupun ini lebih cocok Buat storage ya Karena Buat armrestnya juga Rendah sekali Lebih baik Buat naruh minuman aja Dan Ini juga bisa dilipet Yang entah gimana caranya Oh disini ada tuas biasanya ya Jadi dia bisa dilipet Untuk memudahkan kita ke baris ke 3A Seperti ini Nah ini bisa Ada ruang Buat kita ke Baris ketiga Tapi ini kita ngintip aja Karena Kurang lebih sama sih ya Jadi Sama-sama Captain seat ala-ala Gini yang Cukup buat Orang dewasa Di belakangnya juga ada Ventilasi AC Dengan lampu baca Dan untuk Di masing-masing jok itu Juga ada USB C Power outlet Dan jok Belakangnya juga dapet Sunshade di jendelanya Berikut dengan Sunshade di Baris Kedua seperti ini ya Bisa digantungin disini Dan Untuk di bagian atas Juga ada Ventilasi AC yang Proper gitu ya Individual Ada grab handle Lampu baca ini Juga ada LED Dan ada switch untuk sunroof Di Baris kedua Untuk nutupnya dia Memang Manual ya Dan ini saking barunya Masih agak keset Nah untuk panel AC nya Untuk di baris ketiga Ini dia Disini Jadi untuk Fen speed Temperatur Zona AC nya Atau arah AC nya itu dia Bisa diatur dari sini Jadi cukup unik ya Untuk door trim Sama seperti di depan Dia tuh Coklatnya two tone Kekalatan gak sih Ini mungkin karena lighting ini Jadi kelihatan biru ya Jadi Di atas tuh coklatnya lebih gelap Di sini coklatnya lebih terang Ada switch per window Pemanas jog Dan ada tombol untuk membuka Pintu geser elektriknya Dan uniknya juga Untuk seatbelt Di baris Pertama dan kedua Itu dia bisa High adjustable Jadi Bisa menyesuaikan Tinggi pundak kita Seberapa Karena juga ada grab handle Untuk memudahkan akses masuk Oke Yuk kita Keluar saja Oke Kayaknya cukup segitu dulu Untuk review dari Kia Carnival facelift Tahun 2024 ini Mohon maaf Apabila arsial kata-kata Terlalu menyampaikan review Dan tadi ya Untuk harganya Akan gue cantumin Di description di bawah Karena Ini belum launching resmi Pas gue syuting ini Oke Terima kasih banyak Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa